Seharusnya sudah tak diragukan lagi bila berbicara tentang keindahan awam di Indonesia. Bahkan Pulau Bali adalah pulau surga, sudah dikenal sejak berpuluh-puluh tahun silam. Kemudian Taman Laut Bunaken di Manado, lalu Green Canyon di Ciamis yang dikenal karena bak replika keindahan Green Canyon di Amerika. Kini kian banyak tempat yang mulai dapat kita kunjungi dan menjadi incaran para pelancong asal mancanegara. Terletak di antara dua samudera dan dua benua, rangkaian lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Di sepanjang lebih dari 5.000 km itu, membuat Indonesia memiliki keragaman alam serta budaya yang mengagumkan. Dan berikut ini adalah tujuh surga tersembunyi di Indonesia versi on the spot. Diawali dengan sebuah tempat yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi tujuan wisata turis, terutama penyelam dari Mancanegara, Raja Ampat di Papua Barat. Pulau-pulau yang belum terjamah dan laut yang masih asri adalah yang membuat para wisatawan langsung terpikat dengan tempat yang pecahan dari Kabupaten Sorong sejak tahun 2003 lalu ini. Perairan di Raja Ampat ini terdiri dari terumbu karang yang dinilai terlengkap di dunia. Mulai dari 537 jenis karang dunia, 75 persennya berada di perairan cantik tersebut. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis molusta atau hewan bulat, dan 537 jenis hewan karang. Maka terheran bagi pencinta menyelam, lokasi inilah yang diincar untuk melihat keindahan di bawah laut. Mereka seakan tak ingin kembali ke negeri masing-masing karena sudah mendapatkan pulau surga yang tak ada duanya di bumi ini. Berlanjut ke Kepulauan Derawan sebagai surga tersembunyi di Indonesia selanjutnya. Ya ini sebuah kepulauan yang disinyalir sebagai tempat tidur terkaya di dunia dalam hal keberagaman biota laut setelah Raja Ampat. Data Rikline Derawan adalah Danau Kakaban dan Danau Purba yang telah berusia jutaan tahun yang didalamnya terperangkap jutaan ekor ubur-ubur yang kehilangan daya sengatnya. Sehingga aman berenang bersama ubur-ubur tanpa takut tersengat. Di tempat ini juga dapat dijumpai berbagai aktivitas penyu hijau, mulai dari penyu yang sedang berenang santai di air yang jernih hingga proses penyu bertelur. Tak hanya itu saja, di dalam perairan ini kita dapat menikmati pemandangan bawah laut dengan bersnoffling di Coral Garden Pool Derawan. Keberagaman karang dalam berbagai bentuk dan warna terlihat sangat rapat di dalam lautan. Ikan warna-warni termasuk ikan bagi pun banyak berkeliaran di sekitar karang. Desa Sawarnan letaknya di selatan Kabupaten Lebak di Banten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi ini merupakan surga tersembunyi di Indonesia berikutnya. Di sini dapat ditemukan jembatan gantung yang dibuat dari pohon sepanjang 60 meter. Dan di bawah jembatan unik ini terlihat mengalir sungai yang cukup geras yang jernih. Selain itu keindahan pantai Sawarna tidak kalah menariknya dibandingkan dengan pantai-pantai yang sudah terkenal lainnya. Tak hanya pantai Sawarna saja yang ada di desa Sawarna namun terdapat juga dua pantai lainnya yaitu pantai Karang Taraje dan pantai Tanjung Layar. Tiduanya pantai tersebut sangatlah indah dan mempunyai keunikan sendiri. Pantai Karang Taraje atau yang berarti tangga itu menghiasi bagian barat pantai yang menyerupai bentuk tangga. Sementara pantai Tanjung Layar ini merupakan batu yang sangat besar menjulam di pinggir pantai. Dimana menyerupai bentuk kapal besar. Pantai-pantai di desa Sawarna ini juga seringkali dikunjungi para peselancar dari mancanegara. Goa Gong adalah surga tersembunyi di Indonesia selanjutnya. Goa Gong merupakan satu dari goa-goa yang tersembunyi di perut gunung-gunung kecil yang ada di Pacetan, Cawat Timur. Goa ini merupakan goa horizontal dengan panjang sekitar 256 meter. Dalam goa itu terdapat stalaktit, yaitu batuan kapur berbentuk kerucut di langit-langit goa. Dan stalagmit, yaitu batuan kapur yang berdiri tegak di dasar dan telah berusia ratusan tahun. Menurut beberapa peneliti dan wisatawan mancanegara dinamakan Goa Gong, karena menurut cerita yang beredar dari dalam goa tersebut sering terdengar bunyi-bunyian yang menyerupai suara Gong. Goa yang ditemukan sekitar tahun 1930 itu menyeguhkan pemandangan-pemandangan yang luar biasa indahnya. Stalaktit dan stalagmit yang ada di alam gua akan menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Dan yang paling menyesatkan dari Goa Gong ini adalah sebuah ruangan yang tersimpan batu kristal dan marmer dengan kualitas yang mendekat di sempurna. Setiap mendengar Pantai Kuta bisa dipastikan yang terlintah dalam pikiran kebanyakan orang adalah Pantai Kuta yang terdapat di Bali. Namun belum banyak yang tahu bahwa ternyata Lombok Nusa Tenggara Barat ini juga memiliki sebuah pantai indah berama Pantai Kuta terpatnya di desa Kuta. Meski berada di desa terpencil, namun keindahan Pantai Kuta Lombok sangat menakjubkan dan tak kalah dengan Pantai Kuta di Bali. Pasir pantainya cukup unik karena terlihat seperti buah merica dengan bulir-bulir yang besar berwarna putih. Sementara air yang jernih dibalut dengan gradasi warna biru yang memukau, suasana Pantai Kuta Lombok sangatlah jauh dari kebisingan sehingga menjadi pilihan tepat bila ingin memperoleh suasana yang tenang yang tak mungkin didapatkan di kota-kota besar. Dan saat ini di dekat pantai juga terdapat sebuah bandara internasional Lombok yang terbilang besar dengan perjuangan agar penerpangan internasional bisa langsung menuju Lombok tanpa harus melalui Bali. Beralih ke Pulau Banda, pulau yang cantik ini terletak di sekitar 132 km sebelah Tenggara Ambon yang terdiri dari 3 pulau besar. Antara lain Pulau Banda, Pulau Banda Naira, dan Pulau Gunung Api, dan 7 pulau kecil lainnya di ketinggian pinggiran laut terdalam Indonesia, yaitu Laut Banda, yang bisa mencapai kedalaman 6.500 meter. Laut sekitar Banda tersebut adalah tempat yang paling terkenal dengan Taman Laut Malukunya, dengan karang yang cerah dan ikan yang berwarna-warni berada dalam air yang jernih seperti kristal. Pulau Banda merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia untuk para penyelam. Selain adanya tembok karang, kehadiran kehidupan laut yang besar seperti ikan hiru, kura-kura, sekelompok Napoleon Waste, ikan dengan kelompok besar, tuna, dan lobster yang besar, menemani berbagai kelompok ikan batu karang ini adalah kehidupan bawah laut sekitar Ambon dan pulau terdekat Sarparwa yang berating tinggi. Dan surga tersebutnya di Indonesia yang terakhir adalah Pulau Kanawa di Nusa Tenggara Timur. Di pulau menakjubkan ini, para wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih, pohon-pohon hijau di pinggirnya, upik menjulang, serta jembatan panjang di pulau kecil indah itu. Selain itu pula, mata kita pun akan dimanjakan oleh ikan-ikan di sisi kanan dan kiri jembatan yang terlihat jelas karena airnya sepending kaca. Beragam keindahan karang dan beberapa ikan-ikan kecil yang berwarna-warni menghiasi perairan di Pulau Kanawa ini. Suasana asri di Pulau Kanawa ini semakin lengkap dengan dibangunnya 14 penginapan bunggelo yang berbentuk rumah panggung. Dan yang paling menunjukkan adalah di Pulau Kanawa, para wisatawan dapat bercengkrama langsung dengan rusak-rusak yang berkeliaran bebas di sekitar pantai. Pemirsa tulang tujuh surga tersembunyi di Indonesia versi on the spot. Dan tentu saja, masih banyak lagi tempat-tempat indah lainnya di Indonesia yang tak kalah menakjubkan dibandingkan dengan keindahan alam di manca negara. Terima kasih.